Intro Baru gabung Barcelona seumur jagung, Emerson bakal dijual ke tetahan Rasa salah Liga Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan tetahan perihal transfer dari back kanan Emerson Royal Jelang ditutupnya bursa transfer jual-beli pemain Dua tahun lalu, Barcelona memboyong Emerson dari klub Brazil Atletico Mineiro Dengan sekima kerjasama bareng, Real Betis bernilai 12,7 juta euro yang dibagi rata oleh kedua tim Back kanan 22 tahun itu kemudian bermain untuk Betis Kala itu, Barcelona mendapat opsi untuk mengget Emerson secara penuh dengan biaya 6 juta euro pada tahun 2021 ini Opsi inilah yang kini diaktifkan Barcelona Kini sepertinya dirisi dari marka, Barcelona sepertinya memilih untuk menjual Emerson ke Toto Ham Di menit-menit akhir bursa transfer musim panas Barcelona dan Toto Ham kabarnya sudah mencapai kesepakatan perihal transfer Emerson Di angka 30 juta euro sudah termasuk biaya tambahan Emerson Royal sendiri sudah menerima kenyataan bahwa ia akan dijual ke Toto Ham Hingga kini pembicaraan masih dilakukan untuk membahas masalah kesepakatan pribadi Emerson sejatinya tak mau meninggalkan Barcelona secepat ini Namun kubu Blaugrana yang memang tengah menginginkan dana segar tentu girang Mendengar ada ketertarikan terhadap sang pemain Sebelumnya Arsenal juga sempat melayangkan tawaran senilai 10 juta euro plus Hector Ballerine Namun Barcelona menolaknya karena lebih butuh dana segar Toto Ham sendiri sempat menawarkan 15 juta euro plus Sergio Aurier Yang kemudian juga mendapatkan penolakan dari Barcelona Sebelum kedua belah pihak bersepakat di 30 juta euro tanpa Aurier Liga Spanyol Waktu mepet Barcelona masih cari peminat Rikwipik Rikwipik diperkirakan akan pindah dari Barcelona sebelum batas waktu bursa transfer musim panas Selasa 31 Agustus 2021 Gelendang berusia 22 tahun itu dikeluarkan dari squad Barcelona ketika menang Getafe di Camp Nou Minggu 29 Agustus 2021 Itu menguatkan sinyal dia tak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman Koeman memberikan debut kepada gelendang berusia 17 tahun Gavi kemarin Dia juga memilih Yusuf Demir ketimbang Puig Media Spanyol AS Barcelona siap untuk menguangkan Puig dengan menjualnya langsung pekan ini Anak muda itu belum tampil untuk Barcelona dalam langkah kompetitif musim ini Sejak Ronald Koeman duduk di kursi pelatih Barcelona Rikwipik kesulitan mendapatkan kesempatan untuk tampil Dia kalah bersaing dengan Fragi Dijong, Raleem Pianik, dan Sergio Putsquad Sporz mengklaim bahwa Barcelona akan melakukan bersih-bersih tim Menurut apuran tersebut, Koeman sudah menyetorkan empat nama pemain yang akan dijual Barcelona Keempat pemain itu adalah Samon Umtiti, Rikwipik, Carlos Alena, dan Junior Firpo Koeman merasa keempat pemain itu hanya menjadi surplus di squad Barcelona hingga lebih baik dijual Ilaik Moriba menuju Leipzig, here we go Barcelona menyetujui kesepakatan 16 juta euro dengan RB Leipzig untuk Ilaik Moriba Raksasa Katalan telah menguangkan anak muda itu setelah ia gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru RB Leipzig telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Glendang Barcelona Ilaik Moriba Dikutip dari Goal.com Kesepakatan untuk pemain berusia 18 tahun itu bernilai awal 16 juta euro Tetapi bisa naik menjadi 22 juta euro dengan bonus Remaja itu telah diberi izin untuk melakukan perjalanan ke Jerman Untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak 4 tahun Dengan opsi 1 tahun tambahan Ilaik Moriba dianggap sebagai salah satu anak muda paling berbakat yang lulus di Akademi Lamasia Dalam beberapa tahun terakhir Setelah membuat 18 pertandingan bersama tim senior setelah kampanye breakout terakhir kali Oleh karena itu kehilangan dia di awal karirnya Yang masih muda akan menjadi pukulan yang signifikan setelah musim panas yang sulit bagi Barcelona Namun mereka akan merasa tidak punya banyak pilihan selain menguangkan sekarang Karena keengganannya untuk menandatangani kontrak baru Kesepakatan gelendang kelahiran Guinea saat ini berakhir tahun depan Dan Barcelona gagal mencapai kesepakatan mengenai persyaratan baru Meskipun negosiasi ekstensif Blaugrana merasa agennya menuntut gaji yang terlalu tinggi Meskipun sebelumnya telah menandatangani kontrak 3 tahun senilai 1 juta euro setahun Pada 2019 dan gaji tertinggi yang diberikan kepada Talita di jajaran pemain muda mereka Sebagai akibat dari perselisihan tersebut Ilai dibekukan dari aksi prampusim untuk tim utama dan Barcelona B Membuat jalan keluar hampir tidak terhindarkan Manchester City, Chelsea, dan bahkan rival besar Real Madrid dikaitkan dengan kepindahan anak muda berbakat itu Pada akhirnya Leipzig yang menunjukkan minat nyata Meskipun tawaran awal mereka sebesar 8 juta euro langsung ditolak Bulan madu dengan Barcelona, terasa manis, Depay saya bisa berikan lebih banyak Penyerang anjar Barcelona memberi Depay tampil impresif pada tiga laga awal La Liga 2021-2022 Menurut striker tim nasional Belanda itu, dirinya masih bisa memberikan penampilan lebih apik untuk Barcelona Barcelona meneretakan Depay dari Olympique Lyon dengan status bebas transfer Striker 27 tahun itu menaikkan kontrak hingga tahun 2023 tempatnya di bulan Juni Kehadiran Depay diharapkan menjadi mesin gol baru Barcelona apalagi Barcelona kehilangan ujung tombak utama Lionel Messi yang memilih angkat kaki ke Parseja main Depay pun menjawabnya dengan performa gemilang Dari tiga laga, Depay mengemas dua gol dan satu asis Satu diantara gol itu membawa Barcelona menudukan GTA V21 Pada pertandingan lanjutan La Liga 2021-2022 di Stadion Camp Nou minggu 29 Agustus Kami mendapatkan tiga poin, jadi itulah yang kami butuhkan dan itu adalah alasan kami senang Jelas gol saya lebih penting sekarang Tegas Depay pada Barca TV Namun kami belum puas dengan keseluruhan pemain, banyak poin yang perlu ditingkatkan Kami mengetahui itu, tambah mantan pemain Manchester United itu Secara pribadi saya juga bisa memberi lebih banyak Saya tidak merasa begitu bugar, saya sedikit sakit Namun mempertahankan tiga poin di kandang adalah hal yang paling penting Selain itu membuat supporter kembali memberikan rasa yang luar biasa Lanjutnya, Depay akan bergabung dengan rekan-rekannya membela tim Nas Belanda pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Sementara itu, Barcelona baru bertanding pada 15 September melawan Bayern München Pada matchday 1 Grup E Liga Champions 2021-2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!